Rusia luncurkan drone kamikaze lanset generasi terbaru yang siap digunakan untuk operasi militer di ukraina Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebadasan kita agar bisa jenis dalam meninggalkan informasi yang tidak teringat Dicomot dari saluran TV Rusiawan dilaporkan bahwa drone kamikaze lanset memiliki varian baru yang dirancang untuk keperluangan serangan berjamaah atau kolektif Zala Aero Group, anak usaha dari Kalasnikov, telah menyelesaikan pengembangan generasi baru drone kamikaze yang dikenal dengan nama istilai Y53 Ini merupakan evolusi besar dari produk andalan sebelumnya yaitu lanset 3 Istilah Y sendiri jika diartikan dalam bahasa kalian artinya produk Metode transportasi dan peluncuran baru dari drone lanset ini berbeda dengan pendahulunya Pendahulunya diluncurkan dengan menggunakan tarik pegas penumetik atau kalau bahasa kalian mungkin kayak ketapel Tapi yang saat ini sudah dikemas dalam tabung tertutup untuk satu unit amunisi Tapi yang berjamaah satu kontainer berisi 4 Ini mirip dengan drone buatan Iran Syahid 163 Dalam video nampak saat meninggalkan kontainer lanset akan melebarkan sayapnya dan menuju kesasaran Dengan penggunaan kontainer ini menjadikan lanset lebih mudah untuk dioperasikan secara efektif Alexander Sarkop, kepala desainer Zala Aero mengatakan bahwa serangkaian eksperimen tempur telah digunakan sepenuhnya secara otomatis Dijelaskan operator hanya memasukkan koordinat daerah target sasarannya dan menjalankannya by remote dan lanset akan mencari target Kendaraan lapis baja atau althory meriam secara khusus Pada saat bersamaan drone tersebut akan melaporkan ke ruang getet atau remote dashboard manajemen dan monitoring dari lanset seri 53 ini Tambah Sarkop, selain itu jika drone melihat tank dan radar pada saat bersamaan Maka sistem pertahanan atau radar yang akan menjadi sasaran utama dari lanset SD-53 ini Sarkop menekankan bahwa semua itu telah diuji coba Untuk amunisian sendiri lanset memiliki dua varian yaitu varian 52 yang beratnya sekitar 3 kg Memiliki dua sayap berbentuk X berat lepas landasnya hingga 12 kg Waktu atau durasi penerbangannya sekitar 40 menit dengan kisaran kecepatan 80 hingga 110 km per jam Selain itu ada amunisi 51 yang memiliki berat sekitar 5 kg dengan jangkauan yang agak lebih luas antara 120 km Drone ini dibedakannya dengan posisi bentuk sayapnya Jadi yang lebih besar ini sayapnya bentangannya juga lebih besar di bagian depan dan tambahan bentuk X di bagian ekornya Bagaimana tangkapan kalian atas berita ini? Silahkan duel komentar di kolom yang disediakan oleh Youtube Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!